Om Swastiastu Selamat berjumpa kembali Ada di belajar Kelas 10 Manapun kalian berada Pada pertemuan kita Kali ini Sipasama saya Kutuar dan Mugian Akan membahas tentang Teks anek Pada kesempatan kali ini Ada beberapa hal yang akan kita bahkan Yang pertama Terkait Tentang definisi dari Teks anekdot Kemudian tujuan Dari teks anekdot Yang ketiga Bagaimana ciri Dari teks anekdot Yang keempat Struktur teks anekdot Yang kelima Perbedaan Teks anekdot dengan Cerita humor Nanti kita akan bahas Di sini Karena Beberapa pendapat mengatakan cerita humor dengan anekdot Itu sama Sedangkan dari Sisi Bentuk Jelas ada perbedaan Tadi apa bedanya Nanti kita akan Bahas selanjutnya Yang keenam Kita akan menganalisis Teks anekdot Teks anekdot Mari kita saksikan Ada dua video yang akan Saya tayangkan Jadi Termati Kira-kira Yang manakah Tergolong anekdot Yang manakah Tergolong humor Mari kita Saksikan Bersama-sama Kan Ki Hajar Dewan Toro aja Tahun jaman jebot gitu dulu Udah pernah bilang Bahwa padi gak akan pernah bisa jadi jagung Padi lu treat sebagai padi Jagung sebagai jagung Yaudah jangan disama-samain Masalahnya Pendidikan kita Semuanya harus di standarisasi Itu kan masalah dengan UN Itu dong masalah dengan UN Setiap sekolah beda-beda Setiap anak beda-beda Tapi kalau lulus Harus begini caranya Kan gak afer Itu kayak Misalnya di hutan nih Di hutan Tarzan bilang Ah gue mau cabutah ke kota Posen gue di hutan mulu Gak ada yang bisa gue nikahin Duluan semua Cabut gue Terus dia bilang sama hutan Eh Semua orang Punya hak yang sama Untuk menggantikan gue Jadi pemimpin hutan ini Tapi ada tesnya Tesnya adalah Suaranya harus keras-kerasan Biar satu hutan bisa tau Kalau gorilla Mereka gampang Singa Ayo Tapi silahkan Gak fair kan Katanya semua Kasian Einstein pernah bilang Einstein pernah bilang Setiap anak adalah jenius Tapi kalau kamu nilai seekor ikan Dari cara dia memanjat pohon Ikan itu akan merasa bodoh Seumur hidupnya Dan itu masalah kita di Indonesia Sendirian aja neng Iyalah Kalau berdua boncengan Waduh gak takut di kampung Sendirian duduk Yang gak keluar Tadi suruh buang air ya Maksud saya Kaki itu disana aja Malah buang air Dia mah begitu Gak boleh lihat rumput Buang air Nih Nih kenalin nih Calon Aye Eh kamu siapa Aku-aku calon saya Kenal aja belum Boongki Nah dia gak tau Embang pasir Katanya calon Ini ada di foto saya Di dompet Ki Dan di dompet saya Maksud gak Gak tau Poto apaan di dompet lu Foto kopi semua Gak keliatan Makanya Nguliat cuyok sini Nguliat cuyok sini Nguliat cuyok kemana Ya kan Wah Kok mau nanti sih Oh ini ditakutin Di desa sini Oh saya Ini kalau dia lewat nih Kambing pada kabur Semua Saya berjasa Dia bawa-bawa Aki Kalau mau Gok tinggal dipasang Itu Aki mobil Bisa lagi Ki Masa Aki bisa main Maki mobil Ki Kalau menurut Aki Kira-kira Bagusnya kapan Saya bisa melamar dia Rasanya Aki Gak enak Kenapa emang Hmm Ada orang Mungkin kita cuma Betiga doang Disini Mungkin kita sudah saksikan Dua video Ada satu video yang saya ambil dari stand up comedy Kemudian satu video Saya ambil juga dari hiburan di LTC Nah itu bisa disaksikan Perbedaannya Dan bisa rasakan Kira-kira yang mana sih Anekdot Kira-kira yang mana humor Nah ditahan dulu Mungkin pemahamannya Kita akan bahas dulu Secara teori Apa itu Teks Anekdot Tekst Anekdot Secara definisi Merupakan Cerita singkat Yang didalamnya Mengandung unsur lucu Mempunyai Maksud Untuk melakukan kritikan Jadi kritikan disini Memang menjadi tujuan Sebuah Anekdot itu Dibuat Selain juga Menyuguhkan Menyuguhkan Bercerita-cerita Yang lucu Tujuan yang Memang utamanya disini Adalah memberikan Mengkritisi Nah ini juga Sekaligus merupakan Ciri-ciri dari Dari teks Anekdot Jadi ciri Anekdot itu Ada Unsur lucunya Ceritanya lucu Kemudian Ada kritikan Kritikan ini Bisa Diambil Dari hal yang Berkembang di masyarakat Terkait dengan Sosial Ekonomi Kemudian Politik Perkembangan-perkembangan Lain lah Yang sekiranya Memberikan Hal-hal yang Hangat Terjadi di masyarakat Selanjutnya Selain Definisi Kita langsung ke Struktur Teks anekdot Teks anekdot ini Sama seperti Teks-teks yang lain Itu ada Unsur Strukturnya Yang pertama Ada yang disebut dengan Abstrak Kemudian ada yang disebut dengan Orientasi Ada bagian Krisis Kemudian Terus ada reaksi Dan yang terakhir adalah Koda Nah Masing-masing ini memiliki karakter Kalau abstrak itu memang Posisinya pasti di awal gitu ya Memberikan gambaran bagaimana sih Cerita secara keseluruhan Kemudian orientasi Memberikan Hal yang Membuka Cerita itu Awalnya bagaimana Apa yang terjadi di awal Cerita itu Nah kemudian Krisis dan reaksi Ini merupakan Inti dari cerita Baik yang merupakan Klimaks dari cerita itu Bagaimana reaksinya Kemudian Bagaimana reaksi Dari tokoh Tawan bicara Sehingga Cerita ini berakhir Itu masuk di koda Apakah cerita ini Menyenangkan Menjenggelkan Menyediakan Seperti itu Tapi tekst anekdot Biasanya Intinya Pasti ada hal yang lucu Cuma Bisa juga Terimplisit Atau terselubung Di Dalam cerita itu Bergantung dari Kita sebagai pembaca Memahami Cerita tersebut Nah selanjutnya Kita akan Langsung Tadi kita sudah menonton Video Nah sekarang Selanjutnya Selanjutnya Kita akan membaca Bersama-sama Teks Berikut ini Yang manakah Teks anekdot Kemudian Yang manakah Teks umur Jadi kita akan Langsung melihat Perbedaannya Ada dimana Nah yang pertama Ini ada Teks Yang berjudul Sudah terang Ceritanya seperti ini Silahkan Dan dibaca Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Baik tentunya Baik tentunya Anak-anak sudah bisa membaca Dengan seksama cerita Yang saya tampilkan ini Kemudian kita berlanjut ke cerita yang kedua Ini juga ada cerita yang lebih pendek dibandingkan cerita tadi Silahkan dibaca Langsung bandingkan dengan cerita yang pertama tadi Bagaimana sudah dibaca Baik Baik Kita lanjut ke analisis dari kedua Teks tersebut Kita akan menganalisis Dari Yang pertama Yang manakah Teks anak-anak yang manakah cerita humor Bisa nana rasakan Atau kita bandingkan Kita Hubungkan dengan definisi tadi Jadi teks anekdot itu Ada kritikan Ada lucu Sedangkan Cerita humor Tentunya tidak ada Kritikan Baik Jadi yang Pertama Teks satu Itu adalah Anekdot Sedangkan yang kedua Jelas Itu adalah Cerita humor Baik Selanjutnya Mengapa teks satu itu Dikatakan Teks anekdot Ini kita akan lihat Perbedaan Teks anekdot Dengan cerita humor Kalau teks anekdot Itu cerita lucu Yang berisi sindiran Kemudian yang kedua Biasanya Berisi tentang Orang-orang penting Atau orang-orang Yang kehidupan nyata Kita Mungkin atau pernah Dirasakan oleh seseorang Pernah dialami oleh seseorang Seperti itu Jadi ada Kisah nyata Yang dimasukkan Dalam cerita itu Kemudian teks anekdot Memiliki tujuan tertentu Tentunya Tujuan ini adalah Mengkritik Hal-hal yang Terjadi di masyarakat Sedangkan Untuk yang humor Itu hanya Sekadar Menyibili cerita lucu saja Kemudian Teks humornya Sifatnya rekaan Kemudian Teks humor ini Bertujuan hanya Hiburan saja Nah Bandingkan dengan Video tadi Yang dimunculkan Di awal Kalau yang Apa namanya Di video satu Terkait dengan Stand up comedy itu Tentunya Yang dibahas adalah Koruptor Adakah koruptor di Indonesia Tentu ada Adakah orangnya Atau koruptornya Tentunya Ada Nah isinya disana Apakah ada kritikan Tentunya ada juga Nah itu merupakan Salah satu Bentuk Teks anekdot Yang Divisualkan Atau di Video Apa namanya Bentuknya Cerita secara lisan Langsung Kemudian humor Di teks kedua Itu saya potong Dari Salah satu Seheran di televisi Mungkin pernah juga Kalian nonton Di opera Panjapa Itu tokoh-tokohnya Sudah terkenal juga Nah disana Ada kritikan Tidak Tentunya Tidak ada Disana Melucu saja Satu tokoh Pemuda Satu tokoh Aki-aki Itu hanya Tujuannya memang Lucu saja Jadi seperti itu Nah kemudian Mengapa Teks yang pertama Disebut sebagai Teks anekdot Tadi Si Bonal Ketiban Sial Yang pertama Yang abstraksi Yang pertama Malam itu Si Bonal Ketiban Sial Ia kebingungan Sendiri di pinggir jalan Nah ini abstraksi Ini seperti yang Saya katakan tadi Memberikan gambaran Secara umum Apa sih Isi cerita Keseluruhan Ini abstraksi Jadi kita sudah Membayangkan Oh ternyata Si Bonal Ini Mengalami kebingungan Nah Kita mulailah Teks itu bergulit Dari Mulai Di awal cerita Atau orientasi Nah awalnya Seperti ini Kita sudah baca Saksama Ini merupakan Bagian dari orientasi Kemudian yang kedua Ini bagian dari krisis Nah disini sudah mulai ada Pertentangan Sudah mulai ada Perselisihan Antara keduanya Ini krisis Ini ada ketegangan Tapi ketegangan ini kan Tidak seperti yang Kita bayangkan Ada Kekerasan Tidak Itu ada bahasa-bahasa Seperti itu Lampu Bapak Kenapa tidak nyala Nanti bahaya Ini Jika tidak Menyalakan lampu Ini jawabannya Mendinggi juga Suaranya Si Bonal juga Loh ini kan Jalan Sudir Mantap Bapak tidak lihat Ada banyak lampu Di jalan Di mana-mana Jadi Disini ada ketegangan Polisi Ada ketegangan Si Bonal Itu disebut dengan Krisis Nah Ada hal yang Dilakukan oleh Polisi ini Yang disebut dengan Reaksi Jadi Penurunan Dari Ketegangan itu Apa sih yang dilakukan Oh berarti Penyelesaiannya Seperti ini Tadi si Bonal Mengatakan Oh ini ada lampu Tidak usah Dinyalakan lampu Nah sekarang Ketegangannya Diturunkan Karena dari Reaksi polisi ini Mengatakan Apa namanya Bannya dikempeskan Jadi polisi Tanpa bahasa basi Pak polisi Menarik penutup Kecil ban motor Bonal Bonal Bahasanya Kenapa Bapak Mengepesin Ban motor saya Kemudian polisi Menjawab Ya tidak perlu Panik Pak Bonal Disini kan banyak Angin Tinggal gunakan saja Angin yang ada Di sekitar sini Buat ban Bapak Disini kan Tadi ada tegang Di saat kemudian Ada penurunan ketegangan Disini Apa namanya Kritis Sikap kritis Pikiran kritis Dari Pembaca Ini diperlukan Ini diperlukan Nah mengapa Ini disebut dengan Anekdot Disini kan ada Jadi ketika kita Membawa Sepeda motor Pengendara di jalan Itu harus Mengikuti Aturan-aturan Yang ada di jalan Itu maksudnya Jadi kalau si Bonar Mengatakan Oh kan sudah ada Lampu Pak Tidak perlu pakai Lampu motor Terus juga sudah terang Nah ini kan Melanggar dari Aturan Lalu lintas Sehingga Yang dilakukan oleh Polisi juga Seperti itu Nah disini Ada dua hal Yang Pertentangan Antara si Bonar Dengan Pak Polisi Nah disitulah Terserubung Ada Bentuk Kritikan Jadi sebagai pengendara Janganlah Melakukan hal-hal Yang Melanggar Peraturan Ini kan lucu Jadinya Ada unsur lucu Kalau Pak Polisinya Langsung nyabut Gitu kan Langsung dibalik Polisinya Mengatakan Nah Yaudah Tidak usah Panik Pak Bonar Kalau tadi Pak Bonar Mengatakan Lampunya sudah Banyak di jalan Sehingga tidak perlu Menyalakan lampu Nah sekarang Anginnya di luar Juga banyak Tinggal masukkan aja Ke ban Pak Bonar Itu disitulah Bentuk kritikannya Ya Baik Bagaimana Sudah jelas Perbedaan anekdot Dengan humor Jadi di video Sudah Juga Ditayangkan Kemudian Di Tekstulisnya Juga sudah Ditunculkan Perbedaan Perbedaan Kita sudah Ketahui Jadi Apa sih yang membedakan Antara anekdot Dengan Humor Mungkin di antara kalian Pernah Punya cerita Yang Unik Cerita pengalaman Pribadi Silahkan dipikirkan Apakah itu Anekdot Atau hanya Cuma Cerita Humor Saja Jadi Dengan demikian Simpulan dari Pembahasan Kita Kali ini Adalah Tekst anekdot Merupakan cerita Yang disampaikan Atau ditulis Dengan Kemasan Atau cara yang lucu Yang bertujuan Menyindir Tentang Kehidupan Yang terjadi Seperti Kehidupan sosial Politik Budaya Atau bahkan Pemerintah Yang terjadi Di lingkungan Masyarakat Baik Demikian Pembahasan Kita Pada hari ini Terkait dengan Tekst anekdot Mudah-mudahan Anak-anak Bisa Memahami Bisa Mencermati Bagaimana Atau apa Perbedaan Dari Tekst anekdot Dengan Tekst umur Baik Demikian Terima kasih Matur Semua Saya Tutup Dengan Parameshanti Om Santi 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 Om